Intro Meski memiliki kekuatan hebat yang mumpuni Tujuhokage Konohagakure juga memiliki beberapa kelemahannya masing-masing Terlepas dari kehebatan yang dimiliki oleh setiap hokage Mereka merupakan manusia biasa yang juga memiliki sifat buruk dan juga kesalahan Berikut ini adalah kelemahan atau juga sifat terburuk yang dimiliki oleh setiap para hokage di desa Konoha Kita awali dari Hashirama Senju Hokage pertama yang memiliki ketergantungan terhadap berjudi Hashirama Senju adalah salah satu ninja paling legendaris di dunia Shinobi Sekaligus salah satu dari tiga ninja yang disebut sebagai Dewa Shinobi Hashirama adalah sosok yang gigi, juga keras kepala dan bisa dibilang sebagai Shinobi yang idealis Idealismenya juga berhasil membantunya dalam mendirikan desa Konoha Dengan mimpi-mimpinya untuk mendirikan sebuah desa bersama Madara Sementara idealismenya adalah sifat terbaiknya Namun itu juga dapat menjadikan sifat terburuknya Hashirama selalu berjuang keras dalam mencapai cita-citanya Tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari ambisinya tersebut Hashirama juga merupakan sosok yang kompetitif Yang dibuktikan dengan kecintaannya terhadap perjudian Tidak diketahui apakah kebiasaan judi Hashirama ini seburuk senade ataukah tidak Dan juga dikatakan bahwa tiket keberuntungan ia dalam bermain judi sangatlah baik sekali Mungkin karena selalu hoki bermain jadi tidak kentara kegalanya Biasa juga ini adalah sejarah yang ditutup-tutupi oleh desa Konoha sampai sejauh ini Selanjutnya yaitu adalah Tobirama Senju Hokage kedua sangat membenci klan Uchiha Tobirama Senju adalah Hokage kedua di desa Konoha Gakure Sekaligus adik dari Hashirama Senju Meskipun Tobirama dikenal sebagai ninja yang jenius Namun sayangnya Tobirama tidak sebijaksana kakaknya Faktanya Tobirama tidak dapat mengatasi kebenciannya terhadap klan Uchiha Bahkan setelah klan Senju dan juga klan Uchiha berdamai Untuk membangun desa Konoha yang lebih sejahtera Tobirama masih memperlakukan klan Uchiha dengan tidak adil Bisa dibilang Tobirama mungkin saja secara tidak langsung bertanggung jawab Atas apa yang terjadi kepada Madara Selain itu juga adik dari Hokage pertama ini ternyata dikenal sebagai orang yang sangat rasis Usahanya untuk menyentuhkan klan Senju dan juga Uchiha Malah membuat klan Uchiha terasingkan Dan pada akhirnya Aksi Tobirama inilah yang menjadikan akar masalah-masalah besar di desa Konoha Termasuk pembantayan dari klan Uchiha Selanjutnya yaitu Hiruzen Sarutobi Yang tidak menjadari perilaku berbahaya orang-orang di sekitarnya Hiruzen Sarutobi mungkin adalah Hokage terbaik yang pernah dimiliki oleh desa Konoha Hiruzen tidak hanya jenius Namun dirinya juga sangat kuat hingga melampaui gurunya sendiri yaitu Tobirama Hiruzen juga dikenal sebagai sosok yang penyayang dan cinta damai Meskipun sifat penyayangnya adalah kelebihan yang dimiliki oleh seorang Hiruzen Namun hal ini juga merupakan sifat terburuk baginya Dikarenakan Hiruzen terlalu menyayangi orang-orang di sekitarnya itu Sehingga dirinya selalu menutup mata terhadap kesalahan yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya Hiruzen tidak melakukan tindakan apa-apa Meskipun dirinya menyadari bahwa Orochimaru memiliki potensi untuk menjadi jahat Hiruzen juga tidak menghukum rekan satu timnya dulu yaitu Danzo Meskipun sebenarnya Danzo sangat layak untuk menerima sebuah hukuman Bahkan setelah Danzo mencoba untuk mengkhianatinya Hiruzen masih memaafkannya apa yang dilakukan oleh teman masa lalunya itu Dan tetap membiarkannya hidup Dengan begitu bisa disimpulkan Bahwa dosa terbesarnya adalah dengan mengabaikan masalah yang dibuat orang-orang terdekatnya Entah karena kelewat baik atau karena ia sudah lanjut usia Hiruzen seakan-akan tidak peduli dengan dampak yang biasa diciptakan oleh Orochimaru hingga Danzo Yang pada akhirnya orang-orang terkasihnya ini justru menjadi biang masalah di desa Konoha Selanjutnya yaitu Minato Namikaze Yang gagal dalam melindungi orang terdekatnya Minato Namikaze dikenal sebagai hukuman yang bijaksana dan juga cerdas Memiliki kecepatan yang luar biasa Membuat dirinya itu dijuluki sebagai kilat kuning dari desa Konoha Namun terlepas dari reputasinya Minato beberapa kali gagal dalam melindungi orang-orang terdekatnya Minato gagal dalam melindungi muridnya yaitu Obito Dan secara tidak langsung mendorong Obito untuk bersekutu dengan Madara dan menjadi penjahat Minato juga melihat anaknya sebagai senjata Saat Kurama menyerang desa Minato mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyegal ekor sembilan ke dalam tubuh Naruto Tujuannya adalah agar Kurama tidak jatuh ke tangan yang salah Dan Konoha memiliki kekuatan yang dapat melindungi desa Namun alih-alih dikenal sebagai pelindung desa Naruto malah diasingkan Karena semua orang takut dengan kekuatan yang ada di dalam tubuh Naruto Dengan kata lain Minato telah membuat hidup Naruto jauh lebih sulit Bahkan dalam pertemuan pertamanya dengan Naruto Saat pertarungan Naruto melawan Pain Naruto bahkan memukul ayahnya sendiri Dikarenakan ia sudah dijadikan sebagai Jin Curiki Sehingga warga desa Konoha membencinya Namun meskipun begitu Pada akhirnya usaha Minato kepada anaknya Untuk dijadikan seorang Jin Curiki Tidaklah sia-sia Dimana Naruto bisa akrab dan berteman dengan Kurama Serta menyelamatkan dunia Shinobi dengan kerjasama mereka berdua Dan tentunya dengan para Shinobi lainnya sekalipun Selanjutnya yaitu Tsunade Senju Yang menegapi semua hal dengan berlebihan Meskipun Tsunade mungkin tidak lebih kuat dari Hokage yang lainnya Namun tidak ada ninja medis di dunia Shinobi yang lebih baik dari Tsunade Meskipun begitu Tsunade dikenal sebagai orang yang selalu menegapi segala sesuatu itu secara berlebihan Tsunade pernah mengalami masa terpuruk dalam waktu yang cukup lama Setelah dirinya kehilangan kekasihnya yaitu Dan Kato Bahkan ditinggalkan oleh orang yang sangat ia cintai membuatnya trauma dengan darah Meskipun pekerjaannya selalu berkaitan dengan darah Dan tak hanya itu saja Tsunade juga memiliki masalah yang sama dengan kakeknya Dimana dirinya juga sangat terobsesi terhadap perjudian Selain itu Tsunade juga merupakan peminum berat Kebiasaan yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang Hokage Selanjutnya yaitu kekasih Hatake yang terlalu apatis Sejak dirinya masih kecil Kekasih memang sudah dikenal sebagai sosok yang dingin dan juga pendiam Kekasih menjadi semakin apatis Sejak dirinya kehilangan sosok ayahnya Sifat apatisnya sudah seperti sesuatu yang melekat dalam DNA-nya Sehingga tidak ada yang berubah Bahkan setelah dirinya itu menjadi seorang Hokage sekalipun Dan tak hanya itu saja Kekasih juga tidak pernah malu untuk membaca novel dewasa Karya Jiraya di ruang publik Meskipun orang-orang di sekitarnya merasa terganggu dengan apa yang ia lakukan Namun kekasih akan tetap membaca novel tersebut Dimanapun dan kapanpun yang ia inginkan Bahkan setelah jadi Hokage Kekasih masih belum melepaskan kebiasaannya Membaca novel erotis Di situasi umum ataupun serius Kekasih tetap saja membaca novel dewasa karangan Jiraya itu Yang terakhir yaitu Naruto Uzumaki Yang masih memiliki sifat naif Dan tidak terlalu memperdulikan keluarganya Dengan enam Hokage yang memiliki banyak sifat buruk Bisa jadi Naruto akan mengakhiri semuanya kan? Jawabnya salah Setelah pemimpin sangat kentara bahwa Naruto menerapkan nepotisme Dalam pemerintahannya itu Pasalnya Naruto melantik teman-temannya untuk mengisi posisi kabinet Misalnya adalah Shikamaru, Sai, Konohamaru Bahkan Tsunade dan juga Kakashi Selain itu yang paling eronis Kesibukan Naruto sebagai seorang Hokage membuatnya menelantarkan Boruto Yang merasa jauh dari ayahnya Meskipun Boruto tidak memiliki latar belakang yang tragis seperti Naruto Namun hubungan antara Boruto dan juga Naruto Tidak berjalan dengan baik Naruto kini mungkin jauh lebih kuat dan lebih cerdas Yaitu dari dirinya yang dahulu Meskipun begitu Naruto tetaplah Naruto Dan dirinya masih memiliki sifat naif Hal ini dibuktikan dengan bagaimana dirinya menelantarkan keluarganya Untuk menjalankan tugas sebagai seorang Hokage Naruto juga memiliki alasan yang cukup bodoh Mengapa dirinya mengabaikan Boruto Suatu hari nanti Boruto akan mengerti Mengapa dirinya tidak selalu ada di samping Boruto Terima kasih telah menonton!